So guys, jadi kali ini tekniknya yang akan aku kasih tau ke kalian ini adalah kalau kalian tidak mempunyai cuticle pusher ya seperti sekarang aku lagi ketinggalan cuticle pusher kalian bisa menggunakan Hi guys, welcome back to my youtube channel balik lagi ke nails by sindorella or jay sindorella youtube channel jadi di video kali ini aku akan mengaplikasikan cuticle gel dan juga nail tip ya, pengen nail tip kan aku akan kasih tau ke kalian tips trik juga di video ini gimana caranya mengaplikasikan nail art, karena disini aku akan pasang kukunya kanita menggunakan nail tip tapi make sure kalian harus subscribe di youtube channel ini dan juga subscribe youtube channelnya Kak Dita di Pradita Deco So guys, thank you so much and happy watching Nah, ini lagi proses guys mau nail art by Jennifer Yeay Ini banyak banget loh peralatannya dia Nanti aku jelasin juga di video aku selanjutnya kalau kalian mau ketemu customer buat home service gitu peralatan yang penting aja yang harus kalian bawa tuh apa Oke? Oke Sekarang mau pake warna merah loh panitanya So guys, jadi kali ini tekniknya yang akan aku kasih tau ke kalian ini adalah kalau kalian tidak mempunyai cuticle pusher ya seperti sekarang aku lagi ketinggalan cuticle pusher kalian bisa menggunakan kikiran kuku karena kikiran kuku yang biasa kita pake itu kan adalah 100 per 180 atau 180 per 200 nah kali ini aku punya yang agak kecil 100 per 180 nanti aku akan bikin video juga gimana caranya membedakan kikiran kuku yang 200, 100, 180, 160 kalau 180 itu emang biasanya umumnya akan lebih kasar dan sekarang kita akan mendorong cuticle-nya dulu ini teknik urgent ya kalau kalian gak punya cuticle pusher tapi kalau kalian punya, it's okay pake cuticle pusher kalian itu yang diwajibkan karena sekarang aku tidak membawa jadi aku akan langsung menggunakan kikiran kuku pakai yang di ujungnya dulu pastikan kikiran kuku kalian itu gak kalian asah ya karena harusnya kan kita asah karena sekarang aku mau mendorong bukan mau mengasah bukan mau mengkikir jadi aku akan mendorong dulu cuticle dari kalita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga jangan lupa untuk mengkikir pinggiran dari kikiran kuku kalian seperti ini biar gak melukai cuticle atau kulit dari customer kalian dan ketika kalian membersihkan cuticle customer kalian atau mendorongnya itu pastikan bahwa disini kulit putihnya itu kulit-kulit yang warna putihnya keluar tapi jangan terlalu ditekan yang penting kalau udah ada kulit warna putih gitu yaudah gitu loh itu yang harus kalian remove tapi kalau misalkan kalian ketekan banget sampai kulit aslinya itu akan menyebabkan luka pada cuticle customer kita jadi harus hati-hati banget pastikan e-file kalian itu di kecepatan yang paling lambat kalau kalian mau menggunakan mini drill tapi kalau kalian mau menggunakan kikiran kuku juga bisa sekarang aku akan contohkan dulu untuk menggunakan kikiran kuku jadi kalau untuk menggunakan kikiran kuku ini kalian yang penting buffer aja atasnya sedikit-sedikit aja kayak gini dan sering banget aku bilang ke kalian kenapa kita harus mengkikir permukaannya karena memang kita harus membangun serabut-serabut yang ada di kuku tersebut jadi nanti akan lebih dekat juga cuticle ataupun nail tipnya dan sekarang aku akan tunjukkan nail tip ya setelah ini karena memang ini adalah teknik aku kalau aku pasang kuku ke customer aku nah sekarang aku akan menggunakan e-file untuk contoh yang kedua jadi aku akan menggunakan yang kecepatannya paling lambat karena memang aku mau lebih cepat juga pengerjaannya ingat untuk mengarahkan e-file kalian itu dengan arah yang lurus ya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sebenarnya tadi jempolnya kadita ini kan dia terlalu kecil ya jempolnya jadi nggak ada nail tip yang cocok sama aku punya kadita contohnya kayak gini ya ini kan terlalu besar nih yang aku pasang sekarang dan melewati semua garis cuticulnya kadita dan finally aku potong aku potong atasnya atas bagian cuticulnya baru aku bentuk menggunakan kikiran kuku jadi kalian juga di rumah bisa tetap membentuk si nail tipnya ini supaya pas sama kukunya customer kita jadi jangan khawatir sekarang aku akan pasang dulu nail tipnya seperti yang udah aku jelasin ke kalian di video sebelumnya itu gimana caranya memasang nail tip yang benar nah kalian tonton video itu dan juga sekarang kita langsung aplikasikan aja nail tipnya ya Terima kasih telah menonton 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 60 detik sampai 2 menit